Beda kasus Ivan Sugianto vs Rafael Alun, drama anak berakhir skandal pencucian uang Kasus Ivan Sugianto yang mengintimidasi siswa SMAK, Gloria, 2 Surabaya, kini merembet pada dugaan pencucian uang. Diketahui, aksi Ivan menyuruh seorang siswa SMA menggonggong karena tak terima anaknya diejek. Menurut kabar terbaru, pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan memblokir rekening Ivan Sugianto. Terkait dugaan pencucian uang, ini karena diduga ada aktivitas ilegal yang dilakukan Ivan. Kasus Ivan Sugianto mengingatkan publik pada sosok Rafael Alun, Trisambodo. Sebagai informasi, Rafael Alun adalah mantan pejabat Ditjen Pajak yang tersandung kasus gratifikasi dan pencucian uang. Skandal itu terbongkar gara-gara kasus penganian yang dilakukan sang anak Mario Dandi. Lantas, apa beda kasus Ivan Sugianto vs Rafael Alun? Simak penjelasan berikut ini. Kasus Ivan Sugianto Ivan Sugianto telah ditetapkan tersangka karena menyuruh siswa SMAK, Gloria, Surabaya, untuk menggonggong layaknya Seiko Ranjing. Kasus ini bermula saat Ivan Sugianto tidak terima anaknya diejek dan dibully teman sekolahnya di SMAK, Gloria, 2 Surabaya. Peristiwa itu dipicu saat siswa E.N. mengejek lawan basketnya dari sekolah lain, E.L. Kemudian, pada Senin tanggal 21 Oktober 2024, L bersama dengan sejumlah pria dewasa mendatangi sekolah N untuk menemui N. Ivan Sugianto sebagai orang tua L langsung membentak korban dan menyuruhnya minta maaf karena mengejek anaknya. Selain itu, Ivan juga meminta N bersujud serta menggonggong. Pas kekejadian itu viral, Ivan menyampaikan permohonan maaf melalui video di media sosial. Dalam kesempatan itu, dia juga mengaku akan menyerahkan diri ke polisi. Pihak kepolisian pun sudah menangkap Ivan Sugianto sejak Kamis 14 November 2024, malam kemarin, kemudian ditahan di Mapol Restabes, Surabaya. Ivan dijerat menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Terancam Hukuman 3 Tahun Penjara. Namun kekinian, Ivan Sugianto tersandung kasus dugaan pencucian uang. Bukan hanya rekening Ivan, PPATK turut memblokir belasan rekening terkait Valhalla Spektaklub Surabaya, yang disebut-sebut adalah klub malam milik Ivan. Kasus Rafael Alun Trisambodo Beda dari kasus Ivan Sugianto yang membelasang anak Rafael Alun Trisambodo justru terungkap melakukan pencucian uang karena kasus penganiaan yang dilakukan putranya. Mandan pejabat Dijen, pajak ini difonis 14 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta subsider 3 bulan penjara dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Rafael yang pernah bekerja 30 tahun lebih sebagai petugas pajak itu dinyatakan menjelis hakim terbukti menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menyamarkan hasil korupsi. Kasus pencucian uang Rafael Alun itu terungkap gara-gara kasus penganiaan yang dilakukan putranya, Mario Dandi terhadap David Ozora, anak pejabat GP Ansor. Peristiwa penganiaan pada David Ozora yang dilakukan Mario Dandi itu terjadi pada 20 Februari 2023. Ketika itu, Mario Dandi menendang kaki hingga jatuh, memukul berkali-kali dan menendang kepala serta perut David. Bahkan, Mario juga sempat selebrasi layaknya pemain bola Cristiano Ronaldo ketika mencetak gol. Dampak dari tindakan tersebut membuat David mengalami cedera divis asonal injury, tahap 2 yang diprediksi tidak akan pulih sepenuhnya. Dalam kasus tersebut, Mario Dandi difonis 12 tahun penjara dan harus membayar restitusi Rp120 miliar pada keluarga David.